Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat waleters, selamat datang kembali di channel info alet Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak buruk melakukan panen sistem rampas Sebelum kita lanjut jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terbaru dari channel info alet Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam membudidayakan burung walet, dalam segi panen maka kita perlu melakukan panen secara selektif Panen selektif yaitu panen dengan cara memilih sarang kosong yang sudah digunakan untuk berkembambiakan kemudian kita ambil sarangnya Jadi sarang yang belum ada atau sudah ada telurnya jangan dipanen dulu Apalagi sarang yang masih ada anak waletnya itu sangat tidak boleh untuk diambil sarangnya Dengan cara panen secara selektif ini maka populasi walet akan berkembang dengan baik di lokasi tersebut dan populasi sarang walet selalu ada Perlu kami sampaikan bahwa agar usaha budidaya burung walet memberi hasil secara benar Dalam waktu yang berkelanjutan maka selain teknis perawatan, teknis panen pun harus dipraktekkan secara benar dan tepat agar kehidupan saling berkesinambungan Kami selalu memberikan informasi dalam berbagai kesempatan video mengenai dampak panen rampasan yaitu sebagai berikut Dampak bagi gedung sendiri apabila melakukan panen rampasan adalah Jika sebuah gedung walet selalu dipanen dengan secara dirampas Maka itu sama saja tidak memberi kesempatan bagi populasi burung walet yang ada di dalam gedung tersebut untuk berkembang biasa secara normal dan terus menerus Sebab setiap walet yang baru saja selesai membuat sarang Belum sempat walet meletakkan telurnya, sarang sudah hilang dipanen sama pemilik gedung Ada juga pemilik gedung yang memberi toleransi waktu Yaitu walet biar bertelur 2 butir dulu Baru dipanen sarangnya hal ini juga tidak diporbolehkan Akibat dari cara tersebut yaitu tidak adanya generasi walet baru dalam gedung tersebut Maka sudah bisa dipastikan kelak gedung tersebut akan mengalami penurunan reproduksi dari tahun ke tahun ke depannya Kenapa? Sebab gedung itu hanya dihuni oleh burung walet tua Yang semakin lama semakin mendekati ajal dan semakin menurun kemampuan mengeluarkan air liur dari mulutnya untuk membuat sarang Sementara itu tidak ada walet generasi baru di gedung tersebut Karena telur selalu dibuang sehingga tidak ada anak burung walet baru Maka tidak sedikit kasus terjadi di beberapa daerah Akibat pola panen yang serakah Pelantapi pasti gedung walet orang tersebut akan menjadikan tidak produktif Walet muda tidak ada yang lahir Sementara walet induk semakin mendekati ajalnya Gedung walet yang semula bisa panen hingga 30 kg Lambat laun menjadi 3 kg lalu menurun menjadi 3 ons Yang kedua yaitu dampak bagi gedung sekitar Jadi ada pertanyaan apakah pola panen rampasan tersebut ada dampak negatifnya juga bagi gedung walet di sekitarnya Jadi jawabannya yaitu ya pasti ada dampaknya Seperti saat ini memancing walet di dalam kota sekarang sangatlah sulit Ini disebabkan semakin berkurangnya burung walet muda yang lahir Tiba tidak terjadinya regenerasi normal dalam perkembang biakan sebagai konsekuensi logis pola panen yang tidak mengindahkan asas kelesterian populasi walet Jika gedung walet ukuran besar dan jumlah populasi yang besar pula namun selalu melakukan panen rampasan atau panen buang telur Maka nasib yang jelek akan dialami oleh gedung walet yang baru dibangun di lokasi tersebut Sebab di lokasi itu sangat sedikit terlihat populasi burung walet usia muda Yang ada burung walet tua yang sudah nyaman dengan gedung asalnya dan sulit terpancing untuk menghuni gedung walet baru Karena itu sebuah gedung walet baru yang dibangun di lokasi tersebut Kemungkinan besar akan sulit dihuni burung walet muda Karena memang tidak terjadi regenerasi normal populasi burung walet di lokasi tersebut Sehingga jumlah walet yang menginap atau bersaran di sebuah gedung baru di lokasi tersebut Dalam jangka waktu 1 tahun kemungkinan akan relatif sedikit jumlahnya Nah bagaimana agar tidak salah pilih lokasi saat mau menentukan membangun gedung walet? Cara praktisnya adalah dengan cara memutar suara cek lokasi Teman-teman bisa memutar video dengan judul cek lokasi yang ada pada channel ini untuk melakukan cek lokasi Saat populasi burung walet berputar-putar mengelilingi sumber suara silahkan amati dengan teliti Apakah yang datang berkerumun itu terdiri dari sebagian besar walet tua atau sebagian besar walet usia muda? Tanda fisik yang bisa dilihat yaitu Jika burung itu usia tua, maka bulunya lebih dominan warna coklat dengan postur fisik agak besar Sedangkan tanda walet usia muda, bulu burung itu masih terlihat coklat kehitaman dengan fisik yang masih kecil Jika di lokasi tersebut sebagian besar yang datang merespon suara cek lokasi adalah burung walet yang fisiknya agak besar dengan bulu coklat Maka itu adalah tanda bahwa lokasi tersebut kebanyakan walet usia tua Kemungkinan besar di lokasi tersebut selalu dilakukan pola panen yang salah Yaitu pola panen yang merampas hak hidup burung walet Maka segera tentukan sikap Jangan pilih lokasi tersebut Pilihlah lokasi yang lain lebih prospek sebagai usaha bisnis yang menggiurkan ke depannya Sudah banyak terbukti di berbagai daerah Panen rapasan hanya akan merugikan kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita Maka dari itu mari kita lakukan panen sara walet secara benar Agar ke depannya selalu memperoleh keberkahan keuntungan ekonomi dari budidaya burung walet tersebut Oke sekian informasi dari saya Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan seputar budidaya walet Maka silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar video ini Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!